HURUP KONSONAN Nah, kalau anak-anak penasaran, coba simak gambar berikut ini Dari A sampai Z, terdapat 26 huruf Nah, dari 26 huruf tersebut, ada yang namanya huruf vokal Nah, huruf vokal itu terdiri dari huruf A, I, U, E, dan O Sedangkan huruf konsonan adalah huruf-huruf selain huruf vokal ya anak-anak Yaitu huruf-huruf sebagai berikut Huruf vokal terdiri dari 5 huruf Ada huruf A, I, U, E, dan huruf O Nah, anak-anak semuanya, ayo kita lafalkan atau ucapkan bersama-sama bunyi huruf vokal Yang pertama ada huruf A Nah, jadi dalam mengucapkan huruf A, anak-anak buka mulutnya ya Kita ucapkan sama-sama A A Pintar Berikutnya ada huruf I Nah, huruf I, anak-anak cukup tersenyum, giginya dilihatin Nah, ucapkan I ya I I Pintar Berikutnya ada huruf U Nah, dalam mengucapkan huruf U, anak-anak sedikit monyong ya Nah, seperti ini U U Pintar Berikutnya setelah huruf U, ada huruf E Nah, kalau mengucapkan huruf E, anak-anak cukup tersenyum yang lebar, buka mulutnya ya Sambil bilang E E Nah, kemudian setelah huruf E, yang terakhir ada huruf O Nah, huruf O, bibir anak-anak membentuk lingkaran ya Seperti ini O O Oke, pinter ya anak-anak semua Taukah anak-anak, ternyata benda-benda di sekitar kita ada yang diawali dengan huruf vokal Nah, benda-benda apa saja itu ya Coba simak gambar berikut ini Oke, yang pertama ada api Api diawali dengan huruf A A-P Kemudian yang kedua ada ikan 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 Nah, berikutnya ada gambar ubi Nah, ubi diawali dengan huruf U Ubi Nah, berikutnya ada ekor Ekor Nama-nama teman-teman anak-anak yang sudah kita tulis kemarin ya Nah, sekali lagi Tugas anak-anak di rumah adalah menentukan huruf vokal yang terdapat pada nama-nama dari teman anak-anak ya yang sudah anak-anak tulis kemarin Nah, contohnya adalah seperti berikut Nah, misalnya nama yang pertama itu adalah Arvin Nah, Arvin terdiri dari huruf vokal apa saja ya Ada huruf A dan huruf I Oke, nah anak-anak loncat 3 kali dulu 1, 2, 3 Isi tanda sama dengan Kemudian huruf vokal yang menyusun ada huruf A dan huruf I Kita loncat 3 kali lagi 1, 2, 3 Anak-anak tulis A Kemudian loncat 3 kali lagi 1, 2, 3 Ada huruf I Pintar Nah, begitu juga untuk nama Kiki Kiki anak-anak loncat 3 kali juga ya 1, 2, 3 Isi tanda sama dengan Kemudian loncat 3 kali lagi 1, 2, 3 Nah, anak-anak mulai menulis di sini ya Kiki Pada nama Kikinya ini Terdiri dari huruf vokal I saja ya Ada 2 huruf I-nya Nah, anak-anak cukup tulis sekali saja Nah, sudah Nah, sedangkan yang nomor 3 Misalkan yang nomor 3 itu Raisa Berarti anak-anak loncat lagi 3 kali 1, 2, 3 Isi tanda sama dengan Kemudian huruf vokal yang ada pada nama Raisa ini Terdiri dari huruf A I dan A Nah, A-nya ada 2 kali nih Cukup ditulis sekali ya Yaitu A dan I Nah, begitu seterusnya Sampai nama yang kelima Silakan anak-anak isi ya Sesuai dengan nama yang sudah anak-anak tulis pada pertemuan sebelumnya Nah, tetap semangat belajar ya anak-anak Dan jangan lupa untuk mengerjakan tugasnya 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 Jangan lupa untuk mengerjakan tugasnya